Gelubang petisi dan deklarasi terkait kondisi pemerintah jelang pemilu terus bergulir. Kali ini, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang mengeluarkan pernyataan sikap sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintah. Guru besar, profesor dan mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berkumpul di halaman gedung rektorat. Para akademisi ini membacakan pernyataan sikap terhadap kondisi pemerintah yang dinilai sedang tidak baik-baik saja terlebih menjelang pemilu. Ada delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam momen ini diantaranya himbauan terhadap pemerintah pusat, daerah, dan TNI Polri untuk bersikap neutral dalam pemilu serta meminta aparatur penegah hukum tidak dijadikan sebagai instrumen politik. Mengimbau pemerintah, DPR, MK, dan aparat penegah hukum untuk tidak menjadikan hukum sebagai instrumen politik sehingga hukum alfadari nilai-nilai normal dan etika. Mengimbau pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa agar tetap menjaga etika berdemokrasi, netralitas, dan menjaga suasana agar pemilu tahun 2024 berjalan lubeh dan judil. Pernyataan sikap ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan kondisi Indonesia khususnya penegah hukum yang didilai melemahkan etika, tata kelola, dan kepemimpinan bangsa. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, Ainus melaporkan. Terima kasih.